Awalnya, kecantikan wanita-wanita dari bangsa ini tersembunyikan oleh kehidupan mereka yang damai di kawasan pegunungan. Sampai akhirnya, bangsa luar menemukan mereka dan tak butuh waktu lama. Informasi tentang kecantikan wanita-wanita dari bangsa ini langsung menyebar ke seluruh dunia. Ditegaskan lagi oleh beberapa karya sastra dari Eropa dan lukisan-lukisan orang luar yang menggambarkan kecantikan wanita dari bangsa ini. Sampai akhirnya, kecantikan mereka pun dijadikan standar kecantikan wanita di seluruh dunia. Kelihatannya sih, ini sebuah awal cerita yang membanggakan bagi mereka. Tapi sebenarnya, semakin banyak yang mengetahui tentang kecantikan mereka yang kelewat batas ini, maka semakin banyak pula orang luar yang menginginkan mereka. Dan banyak bangsa luar yang akhirnya mencoba untuk menjajah bangsa ini. Sampai akhirnya, bangsa ini mengalami nasib yang sangat tragis. Dan saat ini, kalian tidak akan pernah menemukan lagi keberadaan bangsa ini di peta modern. Karena keberadaan mereka memang sudah dihapus dari peta dunia. Bangsa ini bernama Sirkasia, bos. Sirkasia adalah penduduk asli dari pegunungan Kaukasus Utara di Eurasia, yang berbatasan dengan Rusia, Georgia, dan Turki. Etnis Sirkasia telah tinggal di daerah ini selama ribuan tahun dan merupakan salah satu peradaban paling kuno di dunia, bos. Sebagian besar orang Sirkasia menganut agama Islam Mada Banavi seperti halnya orang-orang Turki, bos. Wilayah etnis Sirkasia di Kaukasus Utara ini kaya akan sumber daya alam seperti mineral, uranium, dan minyak bumi. Serta dianggap sebagai salah satu daerah paling indah di dunia, bos. Waduh, udah tempatnya termasuk paling indah di dunia. Ditambah lagi, wanitanya sempat dianggap sebagai wanita-wanita paling cantik di dunia. Bok, hmmm. Ini mat apa lagi yang akan kamu dustakan, Ferguson? Sebenarnya, selama ribuan tahun, kecantikan wanita-wanita di sini terlindungi dari dunia luar, bos. Akan tetapi, pada akhirnya pamor kecantikan mereka mulai menyebar ke Eropa dan ke seluruh dunia. Berawal dari kedatangan pelaut dari Genoa pada abad ke-15 yang mendarat di pantai Sirkasia. Setelah itu, mereka pun mulai menyebarkan informasi-informasi tentang kecantikan wanita-wanita Sirkasia yang kelewat batas, tak lajim, dan terkesan elegan ini ke negara-negara yang disinggahi oleh pelaut ini, bos. Namun ironisnya, ketika kabar kecantikan mereka mulai tersebar, banyak kerajaan-kerajaan besar yang mulai menyerang bangsa ini, bos. Dan mereka pun memburu wanita-wanita dari Sirkasia ini untuk dijadikan budak ataupun selir para penguasa, bos. Tapi tentu para lelaki di sini tidak tinggal diam begitu saja, bos. Para lelaki-laki dari bangsa ini terkenal sebagai pejuang yang tangguh dan pantang menyerah, bos. Dan pertempuran yang akhirnya menyebabkan bangsa ini sampai hilang dari peta dunia adalah pertempuran mereka dengan kekaisaran Rusia, bos. Rusia menyerang wilayah Sirkasia dan mengobarkan pertumpahan darah selama 100 tahun sejak tahun 1763 hingga tahun 1864 di wilayah pegunungan tersebut, bos. Pembangunan benteng Mostog dikabar dia oleh Rusia pada 1763 dianggap sebagai permulaan Perang Rusia kontra Sirkasia. Pada pertengahan abad ke-19, kekaisaran Rusia berusaha memperluas wilayahnya hingga ke selatan dan menarjetkan wilayah Kaukasus yang ditempati orang-orang Sirkasia yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Kesultanan Turki Ottoman, bos. Tindakan Rusia menaklukkan tanah Kaukasus utara ini pun mendapat restu dari Turki, bos. Hal ini mengacu pada perjanjian Kucukainarka pada 1774 dan perjanjian Andrianopel pada 1829 yang membahas soal pengakhiran Perang Rusia-Turki dan perubahan wilayah kekuasaan mereka, bos. Perang Sirkasia-Rusia berlangsung lama, bos. Perang ini memakan waktu lebih dari seabad untuk menaklukkan suku-suku Sirkasia yang mayoritas beragama Islam, bos. Meski etni Sirkasia ini memiliki agama yang sama dengan agama mayoritas di Kesultanan Ottoman, akan tetapi orang-orang etni Sirkasia tidak pernah merasa wilayahnya berada di bawah kedali penuh Ottoman, bos. Akhirnya, meski Rusia mendapat restu dari Ottoman, orang Sirkasia tidak mau tunduk dan melawan dengan sengit di bawah kepemimpinan seorang imam dari Ceznya dan Dagestan yang bernama Samil. Semua warga, baik pria maupun wanita, termasuk anak-anak, bahu-membahu melawan agresi Rusia, bos. Mereka lebih memilih taktik gerilya di pegunungan karena militer Rusia terlalu kuat dan memiliki pasukan yang berjumlah banyak sehingga akan sangat solid dikalahkan dengan cara berhadapan langsung, bos. Sebenarnya, perlawanan sengit bangsa Sirkasia selama hampir 100 tahun sempat membuat prajurit kekaisaran Rusia hampir putus asa karena kelelahan dan mengeluarkan banyak biaya untuk perang, bos. Akan tetapi, pada akhirnya bangsa ini kalah dalam perang pelawan Rusia, bos. Pada tahun 1864, pasukan kaisar di bawah komando Dmitri Milyutin mulai melakukan pengusiran besar-besaran, bos. Bagi mereka yang ingin tetap tinggal di situ harus tunduk pada kekaisaran Rusia. Desa dan kota pun dibumihanguskan oleh tentara kekaisaran Rusia, bos. Selain itu, persediaan makanan dan lahan pertanian penduduk Sirkasia juga turut dibakar, bos. Ini merupakan strategi pelemahan kekuatan etnis Sirkasia, bos. Kaisar Rusia saat itu, yaitu Sar Alexander II, menginginkan agar seluruh warga Sirkasia keluar dari wilayah tersebut dengan cara apapun juga untuk digantikan dengan orang Rusia atau setidaknya warga yang pro-Rusia, bos. Sebagian besar warga Sirkasia ini tewas karena kelaparan dan penyakit. Sedangkan sisanya yang masih hidup digiring ke kapal Rusia untuk dikirimkan ke Kesultanan Turki Otoman, bos. Banyak pria yang dipekerjakan sebagai budak dan kasim. Sedangkan wanitanya banyak yang dijual untuk dijadikan selir, bos. Dan sejak saat itu pula, kalian tidak bisa menemukan bangsa ini lagi di dalam peta modern, bos. Diperkirakan, saat ini masih terdapat sekitar 700 ribu etnis Sirkasia yang tinggal di wilayah Kaukasus, bos. Selain itu, etnis Sirkasia juga tersebar di belan dunia lainnya, bos. Dengan diaspora paling banyak, yaitu sebesar 5 juta, tinggal di Turki. 100 ribu di Suriah, 50 ribu di Jordania, 40 ribu di Eropa, Eropanya ini terutama di Jerman dan Perancis, 5 ribu di Amerika Serikat, dan 3 ribu di Israel, bos. Ya, seperti itulah kisah singkat bangsa Sirkasia yang terkenal akan kecantikan wanita-wanitanya, bos. Apa pendapat kalian tentang bangsa ini? Silahkan, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video ikan production selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.